Halo Sobat Misteri Bagaimana hari ini? Sudah penuh dengan misteri dan tanda-tanya? Kembali lagi bersama saya, Isak Di channel yang kalian tunggu-tunggu Misteri Channel Seperti yang kita tahu Antatika Merupakan benua yang meliputi Kutuk Selatan Bumi Menjadikannya sebagai tempat Paling terpencil dan terdingin Dengan suhu Min 76 Fahrenheit Atau setara dengan Min 60 derajat Celcius Namun apakah Dengan keadaan bahaya tempat Paling terpencil membuat Tidak memiliki teori konspirasi? Dan inilah empat konspirasi Besar tentang Benua Antatika yang belum terpencahkan Yang pertama Piramida ada di Antatika Seperti kita tahu Bahwa piramida adalah ikon dari negara Mesir Dan piramida juga masuk dalam Tujuh keajaiban dunia Lalu apa jadinya jika Piramida ada di Benua Antatika? Pada tahun 2016 Internet dihebohkan Dengan ditemunya Tiga piramida di Antatika Piramida tersebut Dikatakan memiliki lebih tinggi Dari 1220 meter Yang artinya itu 10 kali lebih tinggi dari Piramida Agung Giza Yang ada di Mesir Para halikonspirasi mengeklaim Bahwa piramida yang ada di Antatika Sudah dibangun sejak 100 juta tahun yang lalu Yang berarti Sudah ada sebelum Piramida Agung Giza Dibangun Namun para ilmuwan Membantah tentang Hal tersebut Dan mengatakan bahwa itu Hanyalah sebuah tanduk atau Munantak Munantak adalah Kategori gunung yang begitu tinggi Sehingga menjulang di atas es Yang menutupi Antatika Yang kedua Benua Antatika menjadi Pangkalan rahasia Nazi Ada teori konspirasi mengatakan Bahwa Nazi memiliki Pangkalan rahasia di Benua Antatika Konspirasi ini dimulai Setelah ditemukan bahwa Nazi telah meluncurkan ekspedisi Ke Antatika pada 1938 Beberapa ahli teori konspirasi Bespekulasi bahwa Hitler melatikan diri Kepangkalan rahasia ini Setelah kalah dari perang Yang ketiga Benua Antatika adalah Kota Atlantis yang hilang Beberapa ahli mengatakan bahwa Sebenarnya Antatika ini adalah Kota Atlantis yang hilang Menariknya ide tersebut Bermula pada tahun 1950-an Setelah Profesor Chetless Habgut Kejarawan Mengatakan bahwa Antatika adalah rumah bagi Peradaban kuno yang belum ditemukan Habgut yakin Dikarenakan Antatika belum ditutupi oleh es 11.600 tahun yang lalu Geraman Kok menegaskan dalam studinya Bahwa orang-orang Atlantis telah bermigrasi Dari Antatika untuk menemukan kerajaan Aztek, Maya, dan Mesir Keempat Benua Antatika tidak ada Pengikut bumi datar percaya bahwa Kutuk Utara berada di pusat dunia Sedangkan Kutuk Selatan mengilingi bumi Ali teori konspirasi Percaya bahwa Kapten Kutuk Inggris Adalah salah satu dari sedikit manusia Yang pernah melihat tembok selain dari agen pemerintah Konon Kapten Kutuk Inggris Melaporkan bahwa ia melihat tembok besar itu Selama tiga hari pelayaran Yang ia lakukan di Antatika So Dari empat fakta tadi Terlepas dari kalian tim percaya atau tidak Kalian harus siapin Bahwa di luar sana Masih banyak misteri-misteri Yang di luar dalam manusia Yang sampai sekarang belum terpecahkan Sampai disini dulu pembahasan Misteri di hari ini Tetaplah percaya pada Diri kalian sendiri Bye